Petugas Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu 28 Maret membekuk 5 pelaku pembacokan dan penganiayaan hingga 2 orang tewas saat bentrok antar warga di Komplek Titian, Medan Satria, Bekasi. Kelima pelaku masing-masing berinisial ST 37 tahun, MS 30 tahun, MF 21 tahun, IR 35 tahun, dan EK 19 tahun kini diamankan di Polda. Sedangkan 2 orang yang tewas akibat pengeroyokan tersebut terdiri dari Lau Ode Amsir dan Joni David Setumorang. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompes Rikuwanto mengatakan perbuatan pelaku ST terekam dalam sebuah video saat melakukan pemukulan terhadap korban David dengan menggunakan plat besi dan parang. Menurut Rikuwanto, David merupakan korban salah sasaran. Petugas juga mengamankan barang bukti seperti golok, samurai, badik, batang besi, celurit maupun handphone yang dilunakan pelaku. Mereka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan hingga mengakibatkan orang meninggal dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Bentrok yang terjadi di Bekasi bukan lalu itu dipicu perselisihan antar 2 kelompok masa. Saat itu, warga menegur seseorang ketika menenggak minuman keras sehingga terjadi cekcok mulut. Kelompok pemuda yang ditegur rupanya tidak senang dan kembali ke kompleks warga dan melakukan penyerangan. Bentrokan baru meredah setelah ratusan aparat polisi berjaga di lokasi. Dari Jakarta, Din Widodo, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!